Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina menyerahkan langsung secara simbolis laptop kepada sejumlah perwakilan Kepala Sekolah Dasar di Banjarmasin di Lobby Balai Kota Banjarmasin, Rabu Siang. Totalnya ada 537 unit Chromebook dan laptop yang diberikan kepada 26 sekolah dasar di Banjarmasin. Untuk masing-masing sekolah diberikan sekitar 15 unit. Sementara untuk anggaran berasal dari dana alokasi khusus dan juga APBD Kota Banjarmasin dengan total sekitar 4,2 miliar rupiah. Diharapkan bantuan tersebut bisa mempermudah pihak sekolah dalam pembelajaran. Terlebih sekarang ini pada era digitalisasi dan mempermudah sistem daring. Penyeluruhan tersebut dilakukan secara bertahap kepada sekolah yang mendapatkan bantuan laptop dan Chromebook tersebut. Saya menyerahkan bantuan untuk sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin, khususnya SD dulu, unit laptop dan juga yang Chromebook. Chromebook ini spesifikasinya untuk pembelajaran. Jadi dia masuk di beberapa pembelajaran edukasi. Jadi masuk laptop, education laptop lah. Ini laptop yang khusus untuk pembelajaran. Tahun ini kita ada dua sumber pembiayaan. Pertama dari DAK, kemudian juga dari APBD Kota. Jadi totalnya itu ada 4,2 miliar. Kemudian jumlah laptopnya ada 537 laptop. Itu diserahkan ke sekolah-sekolah. Satu sekolah itu dapat 15 unit. Sehingga nanti diharapkan sekolah-sekolah tidak lagi bermasalah dari aspek sarana-perasarana teknologi pembelajaran. Apalagi yang dengan daring, pembelajaran online, boleh dikatakan ini bisa untuk satu laboratorium. Belum tahu persis. Cuma memang hari ini secara simbolis satu, satu, dua nanti sisanya akan dikirim ke sekolah katanya. Jadi kita tunggu kalau mendengar kabar tadi, insya Allah paling minimal kan 15 buah per sekolah. Mudah-mudahan bisa lebih. Pemanfaatannya nanti untuk apa nih, Bu? Oh, pemanfaatannya banyak ini. Alhamdulillah kan karena kebetulan SDN Seberang Masih Satu ini sebagai sekolah penggerak yang nantinya harus sesuai atau harus menunjang ke pendidikan yang digitalisasi. Jadi disini perannya sangat penting untuk alat-alat seperti ini. Laptop ini adalah media bagi PTK dan guru, siswa itu untuk bisa mencari informasi, sarana belajar, sarana mengajar, yang nantinya mudah-mudahan pembelajaran jadinya bermakna. Lalu insya Allah hasil belajar siswa juga meningkat. Bantuan tersebut juga diharapkan bisa membantu mengatasi kekhawatiran terjadinya lost learning pada siswa-siswa SD karena pada pandemi lalu, pembelajaran sangat tergantung pada online. Bahkan riset dari kementerian pada pandemi ini menghasilkan generasi yang terjebak dalam kondisi lost learning. Zen Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.